Selamat bertemu kembali dengan saya, Nur Hamid, dosen dari jurusan Kepadaian dan Jukai, Politeknik Keuangan Negara Estan. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita terkait mekanisme penyerahan barang yang diatur di dalam ECODOMS. Mulai kali ini kita akan memulai pembahasan terminologi yang ada di dalam aturan tersebut. Yang akan kita mulai dengan satu terminologi yaitu X-Works. Atau kita singkat EXW. Baik, X-Works berhakikannya adalah penjual menyerahkan barang kepada pembeli di tempat atau di sebuah titik yang ditunjuk oleh pembeli. Jadi, ketika penjual menempatkan barang atas pengaturan pembeli di tempat yang sudah disebutkan oleh pembeli, maka pada saat itu juga sudah terjadi pengalian resiko. Dan lokasi atau titik yang ditunjuk oleh pembeli tersebut bisa di gudangnya penjual atau di lokasi lain yang ditunjuk oleh pembeli. Dan yang perlu kita sampaikan juga adalah ketika penjual menyerahkan barang pada sebuah titik yang sudah disepakati, maka tidak memiliki kewajiban untuk melakukan proses pemuatan di dalam alat tanggut. Jadi, hanya berhenti sampai pada titik yang sudah disepakati tersebut. Baik, ketentuan EXW ini bisa diterapkan untuk semua mode transportasi. Yang kita bicarakan adalah transportasi utama ya. Di sana bisa menggunakan kereta, bisa menggunakan drog atau angkutan darat, bisa menggunakan pesawat terbang, dan juga bisa menggunakan kapal laut. Jadi, ini adalah penggunaannya itu Any Mode, dapat dipakai untuk segala modal transportasi. Baik, untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai proses penyerahan barang atau proses yang terjadi ketika menggunakan terminologi EXWAP seperti ini. Jadi, Anda perhatikan, di situ ada kotak hitam, itu adalah barang yang nanti akan dibawa oleh pembeli. Itu adalah barang yang diperjual belikan. Dan titik penyerahan atau titik delivery adalah yang seperti Anda-Anda lihat. Di situ, di titik tersebutlah terjadinya pengalian resiko. Dan kewajiban penjual hanya sampai di situ. Kenapa? Karena nanti dalam proses untuk loading di dalam atau kegendaraan lokal atau inline delivery, itu merupakan tanggung jawab dari pembeli. Dan lanjutnya, kemudian barang itu kan akan dibawa ke pelabuhan setelah melalui customs. Dan yang bertanggung jawab untuk mengurusin izin ekspor ini adalah pembeli. Kemudian setelah sampai di pelabuhan, kemudian di loading di alat tangkut utama, yang kita lihat di sini contohnya adalah menggunakan kapal laut, dan itu juga menjadi tanggung jawabnya pembeli. Terus kemudian sampai ke pelabuhan tujuan, kemudian diurus custom-nya, custom clearance-nya, terus kemudian baru dibawa ke lokasi pembeli. Kalau kita lihat gambar seperti ini, sebetulnya biaya ataupun resikonya ditanggung oleh penjual itu sangat minimal sekali. Karena kita lihat di sini, hanya titiknya sampai di sini nih, sampai titik terjadinya penyerahan barang. Yang selanjutnya adalah dari titik penyerahan barang itu sampai ke lokasi pembeli, itu full menjadi tanggung jawabnya pembeli. Jadi, untuk ekspor, memang spesifik sekali ini, resiko atau biaya lebih dominan ditanggung oleh pembeli. Baik, bagaimana cara, selanjutnya adalah bagaimana cara memuat ketentuan ini dalam sebuah salah sekundra. Nah, ini adalah formatnya, di XW, kemudian masukkan tempat atau titik terjadinya penyerahan barang, terus diakhiri dengan Incode Terms 2020. Jadi, contohnya adalah misalnya, barang akan dikirim dari kawasan berikan Nusantara Cakung ke Singapura. Karena ini menggunakan, disepakati menggunakan klausul EXW, kemudian oleh pembeli, kemudian ditunjuk kawasan berikat Nusantara Cakung sebagai lokasi titik penyerahan barang. Sehingga pencantuman klausul di dalam kontrak menjadi seperti yang rekan-rekan di sini. Ya, contohnya seperti itu. Ya, yang perlu kita pahami adalah kawasan berikan Nusantara Cakung ini, ini bisa lokasinya penjual, atau sebuah gudang di luar lokasi penjual yang ditunjuk oleh pembeli. Baik, nah selanjutnya kita akan bahas satu persatu artikel yang ada di Incode Terms 2020, khususnya terkait yang ada di dalam EXW. Kita ketahui bahwa ada 10 pasal, ya, dari A1 sampai A10, dari kewajiban sampai ke notice. Baik, saya mulai dari awal, 1B1, ya, kewajiban umum masing-masing pihak. Apa kewajiban penjual? Kewajiban penjual adalah, yang pertama adalah menyerahkan barang, atau menyediakan barang, kemudian juga membuat komersial invoice, serta bukti-bukti lain yang sudah disepakati akan dibuat. Dan yang perlu kita ketahui, dengan perkembangan zaman sekarang, bukti ini bisa dalam bentuk kertas, ataupun dalam bentuk elektronik. Selanjutnya, apa kewajiban dari pembeli? Kewajiban pembeli adalah, membayar harga barang sesuai dengan kontrak. Ya, jadi setelah barangnya itu nanti diserahkan, kemudian kewajiban pembeli adalah membayar. Klausul kedua adalah terkait, delivery, atau pengiriman, dan juga penerimaan-pengiriman. Apa kewajiban penjual? Kewajiban penjual adalah, menyerahkan barang pada titik, atau lokasi yang sudah disampaikan oleh pembeli, pada waktu yang sudah disepakati, terus kemudian tidak perlu dimuat di dalam kendaraan. Jadi cukup ditaruh di situ saja. Karena untuk pemuatan di, ke dalam sebuah alat pengangkutan, itu nanti akan menjadi tanggung jawabannya pembeli. Lalu selanjutnya, apa kewajiban dari pembeli? Kewajiban pembeli adalah, menerima penyerahan barang, ketika barang telah diserahkan, dan kemudian memberitahukan bahwa barang tersebut sudah diterima dengan baik. Dan ini, pemberitahuan ini, diberikan kepada penjual. Baik, selanjutnya adalah, klausul A3P3, atau peralihan resiko, atau transfer of risk. Kita ketahui tadi ya, di gambar yang saya jelaskan tadi, bahwa proses yang harus dilalui oleh penjual itu, sangat panjang dari proses memuat barang ke alat pengangkut di lokasi penjual, sampai nanti melakukan proses bongkar di lokasi pembeli. Sehingga apa? Sehingga transfer risk, atau peralihan resiko untuk penjual, itu sangat minimal sekali. Dia hanya menanggung semua risiko kehilangan atau kerusakan, sampai barang diserahkan, sampai titik yang sepakati, yang bisa jadi itu di tempat penjual. Kemudian, kewajiban pembeli apa? Kewajiban pembeli adalah, menanggung resiko dari titik itu, sampai ke lokasi pembeli. Jadi, panjang sekali. Atau, banyak resiko yang harus ditanggung oleh pembeli. Berikutnya adalah terkait pengangkutan atau carriage. Untuk carriage, kita ketahui bahwa alat angkut itu, merupakan, atau pengangkutan itu, merupakan kewajiban dari pembeli. Nah, dalam prakteknya, pembeli, bisa menggunakan pihak ketiga, atau membuat kontrak dengan pihak ketiga, atau bisa menggunakan alat angkutnya sendiri. Ya, begitu. Terus kemudian, kalau kita lihat kewajiban penjual, jadi kewajiban penjual apa? Kewajiban penjual berarti, tidak memenuhi kewajiban. Ya, jadi, terkait pengangkutan, maka itu full menjadi tanggung jawabannya pembeli. Terima kasih telah menonton!